Sebagai bangsa yang penduduk yang menganut ajaran Islam, Qatar memanfaatkan perannya sebagai tuan rumah Piala Dunia Qatar dengan menyebarkan nilai-nilai keislaman yang sejatinya sangat luhur untuk diterapkan. Dan untuk itu, kali ini kami akan merangkum beberapa reaksi dunia, melihat langsung indahnya gelaran Piala Dunia yang dibalut Qatar dengan nilai-nilai keislaman. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita simak, check it out! Suara sholat dan Al-Quran memberikan kedamaian fans Argentina. Khusus pada edisi Piala Dunia kali ini, rasa galau yang melanda seorang pecinta sepak bola setidaknya akan sedikit terobati berkat para kori pilihan yang melantunkan ayat suci Al-Quran dengan indah. Apalagi ditunjang dengan speaker berkualitas tinggi yang memang sengaja dipasang pada tiap sudut negeri, lantunan merdu ini akan lebih maksimal menyentuh hati mereka yang belum mengenal Islam sama sekali. Seperti yang dialami oleh sekelompok pendukung timnas Argentina yang mendatangi masjid dan langsung belajar tentang Islam, setelah mengaku ternyuh akan lantunan indah dari ayat suci Al-Quran. Mengubah mindset soal Muslim Meskipun ajaran Islam tidak menuntut penganutnya menikmati kenikmatan duniawi, namun menjadi kaya adalah nilai lebih agar suara seorang Muslim lebih didengar oleh dunia. Seperti yang dilakukan Qatar, berkat berbagai fasilitas bernuansa Islam yang mereka sertakan pada event Piala Dunia ini, dakwah tentang bagaimana seorang Muslim sebenarnya dapat berjalan dengan lancar hingga melenyapkan Islamophobia di muka bumi ini. Kebahagiaan fans mengenakan Gutra Jika beberapa waktu lalu Indonesia diramaikan dengan fenomena Cittayem Fashion Week, maka hal yang sama juga dialami oleh seluruh pecinta sepak bola yang hadir di Qatar. Sebab saat ini, mereka sedang dilanda demam berbusana layaknya bangsa Arab yang dinilai mendongkrak wibawa mereka sendiri. Lihatlah bagaimana antusiasnya mereka tenggelam akan budaya berbusana ini. Dilansi dari VOA News, penduduk Qatar mengaku sempat sibuk melayani para pelancong yang meminta mereka mempraktekan cara pemakaian Gutra, penutup kepala yang biasa digunakan orang Arab. PEMBANGUNAN RUANG SOLAT TRANSPARAN Langkah cerdas yang diambil publik Qatar menyambut turis dari berbagai belahan dunia patut diacungi jempol, sebab keterbukaan mereka menunjukkan keteraturan muslim menata waktunya lewat pembangunan tempat sholat. Yang didominasi oleh dinding kaca tersebut, sukses menarik perhatian bagi mereka yang belum mengenal Islam sama sekali. Seperti dilansir dari Siakab Kayli, banyak pihak yang kagum bagaimana seorang muslim taat menata kualiteten mereka dalam sehari. TUR VIRTUAL TENTANG ISLAM Berkat berbagai fasilitas mewah yang ditawarkan tuan rumah, jutaan turis yang melancong ke Qatar terpesona, dan akhirnya mencoba berbagai sarana edukasi yang dominan mengarah ke nilai-nilai luhur Islam. Dan lewat keindahan masjid biru yang berada di Doha, pemerintah melengkapi fasilitas tempat ibadah tersebut dengan berbagai kecanggihan teknologi yang bebas diakses oleh halayak umum. Dan yang paling menonjol dari fasilitas tersebut adalah disediakannya tour realitas virtual yang menjabarkan keindahan ajaran Islam selama 5 menit. Suara Azan yang Menenangkan Jiwa Yang dengan sengaja memilih 2.000 muazin terbaik untuk mendamaikan suasana Qatar tiap kali waktu sholat tiba, nyatanya sukses meluluhkan hati pecinta sepak bola yang belum pernah mendengar lantunan azan secara langsung. Bahkan wartawan majalah Times, Henry Winter, mengaku terenyuh saat mendengar suara azan ketika menemani timnas Inggris berlatih. Dirinya tidak ragu mengklaim bahwa lantunan itu adalah suara terindah yang pernah dia dengar seumur hidup. Kita kesini bukan untuk minum bir, menonton bola. Di batasnya mengkonsumsi minuman beralkohol secara bebas, nyatanya tidak membuat seluruh penikmat minuman keras tersebut merasa dongkol. Sebab banyak yang mengaku dengan suasana yang dibangun oleh Qatar, mereka mampu menahan rutinitas yang bagi sebagian kelompok sudah menjadi budaya mereka. Seperti yang diutarakan oleh salah suporter dari Jerman yang merasa lebih damai karena menonton pertandingan dengan lebih sadar. Saya pikir ini lebih damai. Tidak ada orang mabuk di mana-mana. Yang ada, orang-orang dalam kondisi normal dan bahagia. Saya bisa menonton pertandingan tanpa alkohol selama seminggu penuh. Propaganda yang biasa dihadirkan media dari berbagai belahan dunia tentu turut menyerempat ke turnamen terakbar yang sedang berlangsung di Qatar. Namun, klaim menyimpang yang menyebut bahwa Qatar adalah bangsa radikal yang tidak layak menggelar piala dunia, dipatahkan oleh berbagai pihak yang coba buktikan kebenaran itu seorang diri. Seperti pengakuan salah seorang pelancong ini yang justru terpesona dengan antusias akan sosialisasi bangsa Arab. Diskriminasi tidak seperti yang diberitakan. Meskipun melarang ini dan itu, Qatar tetap tidak memaksakan kehendaknya bagi mereka yang tidak terbiasa akan budaya Timur Tengah. Bahkan Ivana Noel, model dan ratu kecantikan asal Kruasia yang reputasnya semakin mendulang ketika menghadiri piala dunia Qatar, mengucapkan terima kasih setelah pengikutnya di Instagram menembus angka 1 juta. Nah, Sobat Bola, sekian dulu ya untuk pembahasan kali ini. Gimana? Semoga jalannya piala dunia Qatar ini terus menampilkan hal-hal menarik buat diulik ya. Sampai jumpa di video kami lainnya. Terima kasih dan salam olah rada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!